Nah ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau membeli boncengan untuk sepeda lipatnya Beginilah penampakannya Jika dipasang itu sepeda lipat Pacific Norris Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel Aku Nur Sabil Pada kesempatan kali ini saya akan mereview boncengan sepeda lipat serta spakbor untuk sepeda lipat yang baru saja saya beli Oke saya beli boncengan serta spakbor ini untuk sepeda saya Pacific Norris Ini Pacific Norris 1 ya Kita mulai dari boncenganya Ini saya belinya di online shop harganya Rp. 50.000 Dan ini terbuat dari pipa Nah ini kelebihannya dia harganya murah Serta menurut saya bentuknya ini bagus ya untuk sepeda lipat Cuma ini menurut saya kekuatannya kurang Karena bagian sininya itu dia tipis Dia kan dari pipa Besinya itu lebih tipis Kalau pipa Dia nggak full besi Nah ini pas masanya ke sini Samping-sampingnya ini Dia itu tipis Jadi tidak disarankan untuk beban yang berat Dan boncengan ini saya pakai untuk bike to walk Saya kasih tas diatasnya Dan untuk dipasang di Pacific Norris bentuknya seperti ini Dia tidak bisa dipasang di as sini Tapi dia dipasang di sebelah sini Bentuknya seperti ini Boncengan ini lubangnya besar Jadi besi samping-sampingnya itu menjadi tipis Dan sangat ringkih kalau dikasih beban yang berat Dan untuk pemasangan di Pacific Norris itu Agak susah ya Jadi perlu usaha untuk memasangnya Karena dia tidak look and play Dia tidak langsung pas Jadi yang sebelah sini contohnya harus dibengkok-bengkokkan dahulu Sama dengan yang ini agak dibengkokkan Agak dipaksa ke depan Yang sebelah sini Nah ini mungkin bisa menjadi referensi Buat teman-teman yang mau membeli boncengan Untuk sepeda lipatnya Beginilah penampakannya Jika dipasang di sepeda lipat Pacific Norris Ini yang terbuat dari pipa Harganya Rp 50.000an Cocok juga ini untuk bike to walk Kita tinggal naruh tas diatasnya Oke selanjutnya ini sparkboard Sparkboardnya ini bukan asli dari Norris ya Ini aslinya dari sepeda mini Sepeda mini yang ukurannya 20 inch Ini sparkboardnya terbuat dari plastik Dan saya membelinya bekas Belinya itu di tuku sepeda Dan ini tidak presisi ya Masanya tidak presisi Ini agak kelebihan sebelah sininya Gak kelebihan disini dia pas Kemudian di area sini dia agak keatas Jadi dia tidak presisi Penampakannya kurang bagus ya Kalau dilihat-lihat Tapi gak apa-apa Daripada Dasah kalau kehujanan Karena saya naruh tas disini Dan ini kalau Sparkboardnya di bagian depan Seperti ini Ini dari plastik juga Saya belinya bekas Ini sparkboardnya Satu set sama yang belakang itu Harga Rp. 70.000 Kenapa saya suka yang plastik Karena Kalau kena air Dia itu lebih tahan karat Dia itu lebih tahan karat Cuma Ini sudah kusam Nanti kapan-kapan bisa saya cat ulang Agar bentuknya lebih glossy lagi Oh ya tambahan Saya beli ini Ini lampu Untuk Kalau bersepeda di Waktu gelap ya Waktu gelap Bersepeda Bisa hidupkan ini Eh Oke sekian dulu Review dari saya Semoga bisa menjadi Referensi Teman-teman yang ingin Membeli sparkboard Atau Boncengan Sepeda lipat Ukuran 20 inch Terima kasih telah menonton Jika teman-teman suka Video ini Jangan lupa klik like Dan subscribe channel Agung Lursabil Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.